Sementara itu pemisah menjelang pertandingan pertamanya seluruh AT Tim Gantole Jabar kini dalam kondisi yang prima dan sudah melakukan uji coba venue pertandingan sejak tanggal 18 September yang lalu. Satu hari menjelang pertandingan PON ke-20 tahun 2021, Tim Gantole menggelar sesi latihan terakhir di lapangan udara Adventis Aviation Kabupaten Jayapura. Dengan bekal berlatih di venue pertandingan sejak tanggal 18 September lalu, Tim Gantole Jabar berharap dapat memberikan hasil yang terbaik di pelaksanaan pertandingan yang akan digelar pada 24 September 2021. Pelatih Gantole Jabar, M. Agit Arya Kusuma mengatakan, kondisi atlet sangat baik, bahkan kepercayaan dirinya pun sangat bagus. Di sesi latihan terakhir ini, dirinya memfokuskan kepada kekurangan yang masih ada di latihan sebelumnya. Kendati terdapat beberapa kendala di venue seperti perubahan cuaca, namun pihaknya cukup optimis para atlet dapat menyesuaikan. Si tim semuanya dalam kondisi kit dan juga kondisi kepercayaan dirinya juga dalam kondisi yang stabil. Tadi sudah coba beberapa sorti yang kekurangan-kekurangan di latihan hari-hari kemarin, tadi sudah diperbaiki dan semuanya berjalan lancar. Tim Gantole akan tampil di PON ke-20 2021 Papua dengan kekuatan 5 atlet. Dua atlet akan tampil di kelas A dan tiga atlet lainnya tampil di kelas B. Pada PON ke-20 kali ini, tim Gantole Jabar memasang target dua medali emas, sesuai dengan target yang dibebankan oleh Kony Jabar.